Kisah si pedang terbang jelit 21. Tidak ada yang mengira bahwa dia adalah seorang palsu yang amat jahat, tentu keadaan Nampi yang pang berbahaya sekali. Aku harus memberi ingat kepada suhu kata Kang Hin. Jangan tergesa-gesa, Ciu Toako Senggun amat lecik dan tanpa bukti, mana siapangcu akan percaya kepadamu. Tentu dia lebih percaya kepada Senggun, benar sekali. Orang yang bernama Senggun itu berbahaya sekali. Bukan saja dia Toko Hoat Kau, akan tetapi agaknya dia bekerja sama dengan orang Mongol untuk membuat kacau dan lemah dunia Kang Au agar mereka dapat menguasainya. Aku melihat sendiri betapa dia dan kawan-kawannya hampir saja membunuh Pak Kong Senjin dari Kong Tong Pai. Ah, benarkah itu Kang Hin berseru kaget sekali Lin Koko, sekarang tiba giliranmu, ceritakanlah riwayatmu sejak engkau lenyap dari kota raja itu. Kemana saja engkau pergi? Ayahku khawatir bukan main kalau bicara tentang dirimu. Ceritakan sampai engkau melihat Senggun hendak membunuh Pak Kong Senjin, Han Lin melirik kepada Kang Hin An berkata Limoy, akan ku ceritakan tentang Senggun itu, akan tetapi mengenai riwayatku merupakan cerita panjang yang akan ku ceritakan kepada mulain waktu saja. Kang Hin maklum bahwa mengenai riwayat pribadi pemuda aneh yang menolongnya itu tentu ada rahasia yang hanya boleh diketahui keluarga sendiri. Maka dia cepat berkata, Saudara Han Lin, tentang riwayatmu tidak perlu diceritakan. Aku hanya ingin sekali tahu tentang Senggun karena dia adalah adik seperguruanku yang ternyata merupakan musuh yang menyusup ke enam. Tiang Pang Hon Lin lalu bercerita tentang pengalamannya betapa secara kebetulan sekali dia melihat Senggun dan dua orang sekutunya menyerang Pak Kong Senjin tokoh Kong Tong Pai itu dan mendengar percakapan mereka. Senggun secara curang telah memukul dan mendorong Pak Kong Senjin ke dalam jurang untung secara kebetulan aku berada di sana sehingga berhasil menyelamatkan nyawa tokoh Kong Tong Pai itu. Kemudian aku sempat pula mendengarkan percakapan antara Senggun dan dua orang tokoh Hoat Kau. Ternyata dari percakapan itu bahwa mereka memang sengaja hendak menguasai enam Tiang Pang dan menggunakan perkumpulan itu untuk mengadu domba antara Beng Kau dan perkumpulan lain. Agaknya mereka hendak menghancurkan aliran dan perkumpulan lain agar Hoat Kau menjadi penguasa dan dalam memusuhi Beng Kau mereka memergunakan namamu untuk mengacaukan saudara Kang Hin. Kang Hin mengangguk-angguk agaknya memang sudah diduganya hal itu dan tiba-tiba dia mengepal tinju dan bangkit berdiri. Selaka, suhu tentu terancam bahaya. Mereka tentu mengandung niat busuk terhadap Suhau, aku harus menolong suhu Chiyuto Ako, aku akan membantumu dan menjadi saksi akan kejahatan Senggun kata Meili. Kalau kau pulang sendiri, tentu gurumu tidak akan percaya karena dia sudah dipengaruhi Senggun, akan tetapi mereka telah melihat engkau membela Beng Kau, Nona, tentu suhu akan lebih marah kepadaku dan kepadamu, aku tidak peduli, aku tidak takut. Kalau suhumu tidak percaya, dia bodoh Kang Hin mengerutkan alisnya baginya, suhunya adalah satu-satunya orang yang ditaati dan dihormatinya, dan biarpun suhunya sudah bersikap tidak adil kepadanya, namun dia yakin bahwa hal itu dilakukan suhunya karena suhunya sudah dipengaruhi oleh kelicikan Senggun. Nona, suhu tidak bodoh, akan tetapi Senggun yang terlalu licik dan jahat seperti iblis. Melihat Kang Hin tersinggung, Han Lin lalu berkata, sebetulnya aku hendak pergi ke Bukit Harimau menyelidiki tentang Huat Kau yang hendak mengadakan testa ulang tahun dan mengumpulkan semua aliran dan perkumpulan besar, akan tetapi melihat gawatnya persoalan yang melanda Nam Tiang Pang, juga masih ada waktu untuk kelak pergi ke Bukit Harimau, biarlah aku menemani kalian ke sana. Girang bukan main hati Kang Hin mendengar ini karena dia yakin bahwa kalau dua orang muda sakti seperti Mei dan Han Lin membantunya, kiranya dulunya dan Nam Ki yang Pang akan dapat diselamatkan dari tangan orang-orang Huat Kau. Terima kasih, terima kasih hanya itu yang dapat diucapkan berulang kali sambil mengangkat kedua tangan depan dada memberi hormat sehingga mengharukan hati Han Lin dan Mei Li. Ayuh, Ciu To'ako, di antara kita sendiri, kenapa harus bersikap sungkan? Mari kita berangkat tiga orang muda itu lalu menggunakan ilmu berlari cepat, melesat di antara pohon-pohon dalam hutan dan Kang Hin menjadi penunjuk jalan. Nam Tiang Pang telah dikuasai sepenuhnya oleh senggun setelah dia mengeram Tio Hwipo di tempat tahanan bawah tanah. Dia menyingkirkan dan membunuh banyak orang Nam Tiang Pang yang setia kepada ketua Tio, dan hanya anak buah Nam Tiang Pang yang bersedia taat kepadanya saja yang masih dibiarkan hidup. Sebagian besar dari mereka mengaku taat dan talu karena takut, walaupun diam-diam di dalam hati mereka menentang ketua baru yang berhianat itu. Para anak buah Nam Tiang Pang yang terpaksa tunduk kepada senggun ada seratus orang banyaknya, sedangkan kini senggun mendatangkan limpaluh orang anggota Hoat Kau ini, para angauta Nam Tiang Pang semakin tidak berdaya lagi karena tingkat kepandayan orang-orang Hoat Kau itu rata-rata lebih tinggi dari tingkat kepandayan mereka sehingga andai kata mereka akan melawan pun tidak ada gunanya karena mereka pasti akan kalah. Dan lima puluh orang Hoat Kau itu bersikap sebagai pimpinan dan memperlakukan orang-orang Nam Tiang Pang sebagai pelayan. Hari itu suasana di Nam Tiang Pang sunyi sekali, padahal semua anggota dikumpulkan di lapangan. Senggun dan para tokoh Hoat Kau kemarin pergi meninggalkan perkampungan itu karena mereka akan pergi ke Bukit Harimau menghadiri perayaan pesta yang diadakan oleh Hoat Kau. Nam Tiang Pang kini oleh senggun diserahkan penjagaan dan kekuasaannya kepada lima puluh orang anak buah Hoat Kau dan seorang tokoh Hoat Kau bernama Kaulo diangkat sebagai pimpinan. Kaulo ini, murid dari Angsin Leong Ye Ukiat, berusia tiga puluh tahun, tinggi besar dan galak bukan main, mukanya hitam karena penyakit kulit maka dia nampak makin menyeramkan. Akan tetapi dia memang liai, sebagai murid utama Angsin Leong dia pandai memergunakan sebatang golok besar. Pagi itu dia mengumpulkan seratus orang anggota Nam Tiang Pang dan lima puluh orang anggota Hoat Kau di lapangan dan dia sendiri berdiri di atas panggung tinggi yang dibuat khusus untuk keperluan memberi perintah dan komando kepada para anak buah. Orang-orang Nam Tiang Pang, dengar baik-baik perintahku ini. Kalian semua sudah tahu bahwa penjahat besar Chiuk Yang He masih berkeliaran dan belum mampus. Selama dia masih berkeliaran, kita tidak akan aman. Pengkhianat itu harus dicari dan dapat ditangkap, mati atau hidup. Oleh karena itu, hari ini kita akan mencari dengan berpencar dan berkelompok kecil. Kalian berpencar menjadi sepuluh kelompok, masing-masing sepuluh orang dan ditemani oleh lima orang Hoat Kau dan sepuluh kelompok dari lima belas orang itu mencari ke semua penjuru. Kau mengertikah seperti sekawanan burung orang-orang itu menjawab. Kalau nanti di antara kalian ada yang melihat penjahat Chiuk Yang He harus berseru dan memanggil kawan-kawan, pada saat itu, nampak tiga sosok bayangan berloncatan naik ke atas panggung dan terdengar suara nyaring, terdengar oleh semua orang yang berada di bawah panggung. Chiuk Yang He berada di sini semua orang yang berada di bawah panggung terkejut. Orang yang menjadi bahan pembicaraan itu kini telah berada di situ, di atas panggung. Kekagetan membuat mereka hanya melongo saja, tidak tahu harus berbuat apa. Juga Kau Lo terkejut dan melihat dengan metel, terbelalak. Tiga orang yang muncul di depannya itu sama sekali tidak menakutkan apalagi Mei Li yang cantik jelita, Han Lin yang tersenyum-senyum. Akan tetapi Keng Hin nampak marah dan menyeramkan, matanya seperti mengeluarkan bara api. Chiut Wako serahkan si mengejek. Muka hitam ini. Kepadaku kata Mei Li sambil tersenyum. Keng Hin setuju orang muka hitam itu tidak penting. Yang penting adalah seratus orang bekas anak buahnya yang berada di bawah, yang harus disadarkan. Saudara-saudara Anggauta Nam Ki Lampang. Perkumpulan kita telah dikuasai orang-orang Hoat Kau. Tong Senggun adalah seorang penyelundup, dia musuh besar Nam Ki Lampang. Hayo kita serang orang-orang Hoat Kau, jangan takut, ada aku di sini mendengar ucapan itu, orang-orang Nam Ki Lampang bangkit semangatnya. Sejak semula mereka memang tidak percaya kalau Keng Hin jahat. Dan melihat sikap orang-orang Nam Ki Lampang, orang-orang Hoat Kau menghardik. Apakah kalian berani melawan kami? Keng Hin meloncat turun dari atas dan berseru. Serbu UU maka bergeraklah seratus orang Nam Ki Lampang itu, menggerakkan senjata masing-masing menyerang Hoat Kau sehingga terjadilah pertempuran yang seru. Keng Hin mengamuk dan bagaikan orang membabat rumput saja dia merobohkan orang-orang Hoat Kau. Kau Lampang marah sekali. Ketika dia hendak meloncat turun, dia dihadang oleh Mei Li. Melihat seorang gadis cantik berani menghadangnya, Kau Lampang memandang rendah dan membentak, Engkau anak perempuan kecil, apakah sudah bosan hidup? Mei Li sudah berusia hampir 19 tahun, sudah merasa dewasa sepenuhnya. Kini dimaki anak perempuan, tentu saja menganggap makian itu sebagai penghinaan dan mukanya menjadi merah. Akan tetapi karena ia memang lincah jenaka, maka ia tidak memperlihatkan kemarahannya, melainkan menjawab dengan ada suara mengejek. Eh, munyuk-munyuk muka hitam, engkau lah yang sudah bosan hidup dan nonamu yang akan menghabisi riwayatmu yang hitam. Engkau lo dalam keadaan biasa tentu akan mencoba untuk menguasai dan mendapatkan gadis itu karena dia pun terhitung orang yang metuk keranjang. Akan tetapi keadaan sekarang amat gawat dengan munculnya Kang Hin yang sudah dia dengar kelihayanya, maka dia ingin menghalau penghalang itu walaupun merupakan seorang gadis yang amat cantik jelita. Mampuslah bentaknya dan golok besarnya mengeluarkan sinar berkilauan ketika menyambar ke arah leher Mei Li. Namun, mudah saja bagi Mei Li untuk menghindarkan diri dengan menundukan kepala dan sinar pedang di tangan kirinya sudah mencuat ke arah perut penyerangnya yang menjadi terkejut setengah mati. Dengan gugup kau lo melompat ke belakang akan tetapi pedang kanan Mei Li menyambar. Terpaksa ia menggerakkan goloknya menangkis dan murid utama An Sing Leong ini segera dihujani sambaran pedang sehingga tidak mampu membalas sama sekali. Melihat bahwa lawan Mei Li tidak berbahaya, bahkan anak buah Nam Kiyampang yang melawan mati-matian terhadap serangan orang-orang Hoat Kau yang rata-rata lebih tangguh itu, Han Lin segera melayang turun untuk membantu mereka. Dia melihat betapa Kang Hin mengamuk, akan tetapi pemuda itu sama sekali tidak mau membunuh orang, hanya merobohkan saja orang-orang Hoat Kau itu sehingga dia merasa semakin suka kepada Kang Hin yang dianggapnya berjiwa pendekar dan bukan pembunuh kejam. Oleh karena itu, dia pun bergerak cepat merobohkan para anggauta Hoat Kau untuk mencegah mereka membunuhi anak buah Nam Kiyampang. Pertandingan antara Mei Li dan Kau Lo tidak terjadi lama. Tingkat kepandayan darah perkasa itu sudah setara dengan tingkat kepandayan guru Kau Lo, yaitu Ang Sing Leong Ye Ukiat orang pertama dari Butek Ngorong Sin Leong. Maka tentu saja Kau Lo merasa repot berat sekali menandingi darah itu. Apalagi karena Mei Li tidak mau memberi hati sedikit pun juga dan terus-menerus mendesak dengan sepasang pedang terbangnya. Belum sampai 20 jurus, pedang di tangan kiri Mei Li yang meluncur dengan cepat seperti kilat itu telah menyambar leher Kau Lo yang roboh bermandikan darah dari leharnya yang seperti digorok. Mei Li tidak memperdulikan lagi tubuh yang berkelojotan sekarat itu ia pun melayang ke bawah panggung ikut mengamuk. Para Ang Gauta Hoat Kau sudah kacau balau dan bercerai berai menghadapi amukan Kang Hin dan Hon Lin, kini ditambah dengan sepasang pedang terbang yang menyambar-nyambar, jali mereka menjadi kecil dan mereka yang belum roboh segera menggerakkan kaki untuk melarikan diri. Hanya belasan orang saja yang mampu meloloskan diri, selebihnya roboh terluka atau tewas. Dan sebelum ada yang sempat mencegah mereka, para Ang Gauta Nam Ki yang pang telah menghantami mereka yang luka sehingga tewaslah semua orang Hoat Kau itu. Di mana suhu tanya Kang Hin kepada seorang Ang Gauta tua. Pang Chu ditahan di bawah tanah. Mendengar keterangan ini, Kang Hin segera lari diikuti Hon Lin dan Mei Li. Dua orang Hoat Kau yang bertugas jaga dan masih berada dokter pintu lorong bawah tanah, menyambut dengan serangan golok mereka, akan tetapi sekali menggerakkan kaki. Tangannya Kang Hin membuat mereka terjungkau dan tak dapat bangun kembali. Kang Hin berlari terus sampai tiba di kamar tahanan. Suhu dia berseru sambil mematahkan rantai pintu dan berlari, menubruk suhunya yang duduk sandarkan dinding kamar tahanan. Tio Hui pun nampak lemah sekali dan ketika dia melihat Kang Hin, dia menangis terseduh-seduh, menggunakan tangannya untuk menggosok kedua matanya seperti anak kecil menangis. Kang Hin. Kang Hin hu 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 hu, dia mengguguk. Suhu, suhu, apakah yang terjadi ah? Suhu, apa yang telah dilakukan an iblis itu kepadamu? Kang Hin bertanya, memandang ke arah tangan kanan gunyah yang buntung. Dia lalu teringat Tio Kibok, keponakan gurunya yang amat disayang gurunya. Dan di mana seti Tio Kibok, suhu Tio Hui po dengan masih menangis menogok ke kiri, di mana dahulu mayat telah disingkirkan oleh anak buah Hoat Kau, dan mendengar pertanyaan itu dia menangis semakin sedih. Kang Hin, iya, maafkan aku, maafkan gurumu yang tolol ini, ah, semua salahku sendiri, Kang Hin. Iblis itu telah menipuku, dia telah menyiksa Kibok dan terpaksa aku membunuhnya untuk menghentikan penderitaannya. Ya Tuhan, aku telah membunuhnya, membunuh puteraku sendiri. Suhu Tanda Seru Kang Hin terkejut dan khawatir, mengira Suhaunya sudah berubah ingatan. Tak perlu lagi aku menyembunyikan Ibi itu. Tio Kibok puteraku, ibunya adalah Siang Cu Sian Li ketua Ang Tiang Pang yang juga sudah tewas oleh sembun iblis busuk itu. Ahaha, aku benar bodoh tertipu oleh iblis yang ternyata orang yang bersekutu dengan Hoat Kau untuk menguasai Nam Tiang Pang, dan aku telah mengajarkan Tiantai Sincu kepadanya, dan aku telah mencurigai engkau. Dia menyiksa Kibok, menjebak aku ke sini dan membuntungi tanganku, ah, Kang Hin, aku layak begini, salahku sendiri, orang tua itu nampak sedih sekali dan makin lemah keadaannya. Suhu, tidak ada yang menyalahkan Suhu, biar Teocu mengobat Suhu, kemudian Teocu yang akan menghajar murid murtad itu tidak ada gunanya lagi, Kang Hin, aku memang hanya menahan kematian untuk menunggumu. Sekarang aku mohon kepadamu, aku mohon, bangunlah kembali Nam Tiang Pang, dan bersihkan namanya Tio Hoi Po terkulai dan cepat Kang Hin memondonggunya keluar dari tempat itu. Setibanya di luar, puluhan orang anak buah menyambut dengan terharu. Tio Hoi Po minta diturunkan, lalu dia bangkit berdiri dengan susah payah, dipapah oleh Kang Hin dan diikuti oleh Mei Lin dan Hon Lin. Dia lalu mengerahkan tenaganya, bicara dengan suara lantang semua anggau tanam Tiang Pang, Dengarlah baik-baik. Aku, Tio Hoi Po, ketua dan pemimpin kalian, saat ini menyatakan bahwa aku mengangkat Tio Kang Hin menjadi ketua Nam Tiang Pang yang baru hampir seratus orang itu menyambut dengan sorakan setuju. Dan kedudukan Tong Senggun sebagai ketua telah kubatalkan bunuh si jahat Tong Senggun dan anak buah itu berteriak-teriak. Akan tetapi mereka berhenti bersorak ketika melihat betapa tiba-tiba Tio Hoi Po roboh terkulai dan dipapah oleh Kang Hin, melihat betapa pemuda itu menangis dan memanggil-manggil gurunya. Kiranya, Tio Hoi Po telah mengerahkan tenaga terakhir untuk bicara tadi. Hanya sebentar saja Kang Hin menangis karena terdengar suara Mei Li, Ciu To Ako, tidak ada gunanya lagi kematian Tiopang Cukau tangisi. Ucapan itu berpengaruh besar sekali kepada Kang Hin dan dia pun bangkit berdiri sambil mengusap air matanya. Aku memang lemah dan tidak sepatutnya menangis seperti orang cengeng. Akan tetapi, Nona, suhung satu-satunya manusia di dunia ini yang berbuat segala kebaikan kepadaku, pengganti orang tuaku. Untuk menghibur hati Kang Hin, Han Lin dan Mei Li tinggal di Nam Ki Yang Pang sampai jenazah ketua Tio dimakamkan. Kang Hin sendiri lalu membenahi perkumpulan itu, mulai mengembleng semua anak buahnya, meningkatkan kepandayan mereka agar Nam Ki Yang Pang menjadi perkumpulan yang kuat dan tidak mudah dipengaruhi atau dikuasai orang jahat. Sudah dua minggu Mei Li tinggal di Nam Ki Yang Pang. Besok pagi Han Lin akan mengajaknya pergi ke Bukit Harimau, melihat testa yang diadakan oleh Hoat Krau. Selama dua minggu ini ia bergaul dengan akrab sekali dengan Kang Hin yang kini ia yakin memang seorang pria yang hebat, sepan dan gagah perkasa, hatinya tertarik dan ia bimbang. Sore itu ia duduk di taman belakang rumah induk perkumpulan itu ia mengenang dua orang pria, yaitu Siye Kuan Li yang kini menjadi ketua Beng Kau menggantikan ayahnya, dan Ciu Kang Hin yang juga menjadi ketua Nam Ki Yang Pang menggantikan gurunya. Hatinya tertarik oleh kedua orang pemuda itu. Keduanya mengegumkan hatinya dan mendatangkan kesan mendalam. Siye Kuan Li biarpun putra seorang tokoh Beng Kau yang aneh, bahkan tidak mengenal aturan dan pandangan hidupnya berbeda dengan manusia pada umumnya, namun Kuan Li membuktikan bahwa dia seorang pria berjiwa pendekar yang gagah perkasa. Kulit mukanya yang coklat itu tampan dan jantan, juga memiliki kejujuran walaupun bicaranya lembut, tidak seperti mendiang ayahnya yang kasar namun juga jujur dan terbuka sekali. Dan Ciu Kang Hin, pemuda tampan gagah ini pun mengagumkan hatinya. Penyabar dan pendiam, tenang seperti air telaga. Dan sikap kedua pemuda itu kepadanya sungguh mendebarkan hatinya, nalurinya sebagai wanita membisikkan kepadanya bahwa kedua pemuda yang menarik hatinya itu jelas jatuh hati kepadanya. Tiba-tiba saja ia mengerutkan alisnya ketika sebuah wajah menyelinap di antara dua wajah pemuda itu. Wajah Siya Han Lin, kakak misannya. Dan ia tersenyum, dan kedua wajah pemuda itu menghilang. Ia merasa berbahagia sekali bertemu dengan Siya Han Lin, kakak misannya itu. Dan dia juga kagum bukan main karena tahu bahwa kakak misannya itu memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi. Akan tetapi dia kakak misannya. Dia adalah keluarga sendiri. Entah mengapa, begitu ingat kepada Han Lin, gadis ini merasa gembira sekali. Kakaknya itu memang periang, jenaka, dan lincah, sungguh mengembirakan. Nonayang. Mei Li terkejut. Karena melamun dan pikirannya ni layang-layang, Ia sampai tidak tahu bahwa ada orang menghampirinya dari belakanglah memutar tubuhnya dan ternyata Kang Hin sudah berdiri di depannya. Ah, Ciu Pangcu, silakan duduk. Katanya sambil tersenyum gembira. Wajah Kang Hin menjadi kerenerahan. Nona, harap jangan sebut aku Pangcu. Buikankah engkau biasa menyebut aku tewek aku eh? Baiklah, Ciu To'ako. Memangnya engkau kini Pangcu dari Nam Ki Yang Pang, apa? Salahnya menyebutmu Pangcu? Nah, apakah engkau mencari aku Kang Hin duduk di atas bangku berhadapan dengan gadis itu? Beberapa kali, dia menghela nafas panjang dan agaknya sukar sekali untuk mengeluarkan isi hatinya melalui kata-kata. Eh, To'ako. Engkau hendak bicara apakah? Kenapa hanya menarik nafas panjang saja dari tadi aku teringat suhu, kata Kang Hin. Mendiang suhu menderita karena peraturan di Nam Ki Yang Pang yang dia buat sendiri, aturan apakah itu? To'ako aturan bahwa seorang ketua Nam Ki Yang Pang tidak boleh menikah. Peraturan itu menjegalnya sendiri ketika dia jatuh cinta dan berhubungan dengan ketua Ang Li Yang Pang. Rahasia itulah yang menjatuhkannya, karena sengbun mengaku sebagai keponakan ketua Ang Li Yang Pang sehingga memperoleh kepercayaan suhu. Kalau saja peraturan itu tidak ada dan suhu menikah dengan ketua Ang Li Yang Pang, tentu tidak akan begini nasib suhu. Mei Li menarik nafas panjang, lalu memandang kepada Kang Hin, Ciu To'ako, bagaimana dengan pendapatmu sendiri tentang peraturan itu? Apakah hengkah setuju dengan langsung pemuda itu menggeleng kepala dan menjawab, Tentu saja aku tidak setuju sama sekali kenapa, To'ako? Apakah karena engkau ingin menikah? Wajah Kang Hin berubah merah. Baru dia teringat bahwa dialah ketua Nam Ki Yang Pang dan dia seoranglah yang terkena peraturan itu. Aku seorang manusia biasa, Nona. Tadinya tidak terpikirkan olahku tentang perjodohan sedikit pun juga, akan tetapi setelah, dan dia berhenti bicara. Matanya tajam menatap wajah Mei Li. Kenapa, To'ako? Kenapa tidak kau lanjutkan? Akan tetapi setelah apa tanya Mei Li, pura-pura tidak tahu padahal dari pandang mata pemuda itu dia sudah menduga isi hatinya. Kini ia merasa jantungnya bergebar. Beginikah pemuda ini mengakui isi hatinya? Setelah-setelah aku bertemu denganmu, Nona Yang, mau tidak mau Mei Li menjadi tersipu. Akan tetapi gadis yang lincah dan tabah ini mendesak terus. Eh ha ha, setelah bertemu denganku pikiranmu lalu berubah, To'ako? Kenapa karena, karena, demi Tuhan kalau engkau ingin tahu, Nona. Karena aku cinta padamu dan mengharapkan engkau menjadi istriku biarpun ia sudah menduga akan isi hati pemuda itu, mendengar pernyataan yang demikian jujur, Mei Li terkejut juga. Ah maafkan aku, Nona. Tidak sepatutnya aku mengatakan demikian, karena aku tentu saja tidak pantas untuk menjadi jodohmu. Tidak ada yang perlu dimaafkan dan jangan terlalu merendahkan diri, Ciu To'ako. Aku hanya terkejut karena tidak mengira engkau akan menyatakan perasaan hatimu itu. Akan tetapi, terus terang saja, kita belum lama berkenalan, dan aku, sedikitpun aku belum berpikir tentang perjodohan karena itu, tidak mungkin aku dapat memberi tanggapan atau jawaban. Akan tetapi, engkau tidak menolak dan tidak marah, Nona Mei Li tersenyum dan Kang Hin merasa hatinya Hanfut dalam senyuman yang luar biasa manisnya itu. Aku tidak marah dan bagaimana mungkin menolak cinta kasih orang? Hanya aku tidak dapat menjawabnya sekarang dan kuharap engkau tidak menyinggung-nyinggung tentang hal itu lagi, To'ako, Kang Hin merasa girang sekali. Gadis itu memang belum menerima cintanya, namun ia tidak marah dan tidak menolak. Hal ini berarti memberi harapan kepadanya. Terima kasih, Nona. Engkau tidak marah, hal itu sudah menyenangkan sekali. Sekarang perkenankan aku mengundurkan diri dan tidak mengganggu mu lagi dia mengangkat tangan memberi hormat lalu pergi dari taman itu. Akan tetapi kegirangannya mendadak saja berubah menjadi kegelisahan ketika dia teringat akan peraturan gurunya bahwa seorang ketua tidak boleh menikah itu. Bagaimana mungkin dia dapat melanggar peraturan dari gurunya yang amat dipatuhi dan dihormatinya? Kang Hin masih termenung duduk di ruangan depan ketika Han Lin memasuki ruangan itu. Tadi, secara tidak disengaja Han Lin melihat Mei Li dan Kang Hin bercakap-cakap di taman. Hatinya tergetar melihat kedua orang muda itu bicara dengan begitu akrabnya. Dia tidak mencuri dengan maka segera meninggalkan tempat itu dan mencatat dalam hati bahwa mungkin sekali adik misalnya itu saling jatuh cinta dengan Chiu Kang Hin. Seorang pemuda yang baik sekali, demikian pikirnya, tanpa memperdulikan perasaan hatinya yang merasakan suatu kegetiran aneh. Ketika dia lewat di ruangan depan dan melihat Kang Hin termenung dengan wajah murung, diam-diam dia merasa khawatir. Apakah Mei Li telah menolak cintanya? Rasanya tidak, karena mereka tadi bercakap-cakap dengan akrab. Kang Hin mengangkat muka dan segera dia bangkit berdiri ketika mengenal siapa yang datang. Ah, sia Ingkong, cuan penolong sia, silakan duduk, mendengar sebutan Ingkong itu, Han Lin tersenyum. Ah, ciutwaku, harap jangan menyebut aku Ingkong. Kita sama-sama mengetahui bahwa membantu orang yang benar dan terancam malapetaka adalah merupakan kewajiban kita. Engkau sendiri pun tentu akan berbuat seperti aku. Karena itu, adalah wajar saja dan jangan terlalu dilebihkan. Engkau lebih tua setahun dariku, sebut saja aku adik, mendengar ucapan itu, Kang Hin menjadi berseri wajahnya. Sia Siawte, adik sia, engkau sungguh seorang budiman sejati. Baiklah, aku merasa bangga sekali dapat menyebut Siawte kepadamu. Silakan duduk mereka duduk berhadapan dan Han Lin langsung saja bertanya, Tuwaku, aku melihat engkau termenung dan muram, ada urusan apakah gerangan yang mengganggu hatimu, kalau aku boleh mengetahuinya aku teringat kepada Suhau. Ah, tidak baik mengingat yang sudah mati dengan kesedihan. Tidak akan memberi jalan terang kepada yang mati, Tuwaku. Aku tidak teringat akan. Kematian Suhu Melainkan Akan Peraturan Yang ditinggalkannya Peraturan apa yang kau pikiran itu, Tuwaku? Bukankah mendiang Tio Pangcu meninggalkan peraturan-peraturan sebagai layaknya diterapkan pada perkumpulan yang gagah perkasa? Engkau tahu, Siawte. Suhu menderita kesengsaraan adalah akibat dia melanggar peraturan, yaitu peraturan tidak boleh menikah. Karena peraturan itu, maka Suhu mengadakan hubungan gelap dengan Ketua Ang Liang Pang dan hal ini dijadikan modal oleh Senggun untuk menyusup ke 6 Kiang Pang. Tapi, Tuwaku, peraturan itu tidak ada hubungannya dengan dirimu, kenapa disusahkan? Atau, apakah berangkali Chiu Tuwaku juga mempunyai niat akan menikah aku hanyalah seorang laki-laki biasa, Siawte, yang dapat saja jatuh cinta kepada seorang wanita dan menikah? Akan tetapi, dengan adanya peraturan itu, aku merasa dibelenggu, Han Lin merasa isi dadanya seperti ditusuk, kini taulah dia bahwa Kang Hin dan Mei Li sudah saling mencinta akan tetapi hal ini malah menyusahkan hati Kang Hin karena mereka tidak bisa menikah oleh adanya peraturan itu. Akan tetapi dia tersenyuk cerah dan tidak memperlihatkan perasaan hatinya. Bahkan dia merasa iba kepada Kang Hin. Apa susahnya, To'ako? Siapa yang membuat peraturan itu? Tentu Ketua Nam Kiang Pang yang dahulu, bukanlah, kini Ketuanya adalah Engkau, maka Engkau berhak mengubah dan mengadakan peraturan baru. Engkau dapat membatalkan larangan itu dan membolahkan Ketua Nam Kiang Pang berumah tangga dan berkeluarga tapi, tapi, apakah hal itu bukan suatu pelanggaran dan memalukan sekali eh, kenapa melanggar? Kalau peraturan itu mengenai sepak terjang yang menunjukkan kegagahan seorang anggauta Nam Kiang Pang, tentu akan buruk sekali, misalnya engkau membolahkan seorang anggauta untuk melakukan kejahatan. Akan tetapi, pernikahan bagi seorang ketua perkumpulan adalah wajar, apalagi perkumpulanmu bukanlah perkumpulan para pendeta. Kalau engkau kumpulkan semua anggauta dan kau ambil keputusan, mengumumkan dicabutnya peraturan itu, maka tentu saja sudah sah dan tak seorang pun dari luar perkumpulan boleh mencampuri, wajah Kang Hin kini berseri. Ah, begitukah, Xiaowate? Sungguh, ucapanmu ini melegakan hatiku. Terima kasih banyak, Xia Xiaowate. Hang Lin tersenyum. Kupujikan saja engkau akan berhasil menyunting bunga idamanmu itu, to aku. Aku hanya mengharapkan kartu undangannya saja, wajah Kang Hin berubah merah. Air, Xiaowate, biarpun aku berterima kasih atas pujianmu itu, namun aku belum mendapat kepastian tentang hal itu. Jawaban ini saja membuat Hang Lin mengerti bahwa di antara adik misannya dan pemuda ini belum terdapat pertalian cinta kasih. Dan sungguh aneh, ada semacam kelegaan menyusupi hatinya. Hang Lin diam-diam terkejut melihat kenyataan dalam dirinya ini. Berarti bahwa dia mencinta Piao Muanya itu. Mencinta Mei Li yang adik misannya sendiri? Pada keesokan harinya, Hang Lin dan Mei Li berpamit dari Kang Hin dan ketika berpamitan ini, diam-diam Hang Lin memperhatikan sikap Mei Li. Biasa-biasa saja, tidak nampak kesedihan sepasang kekasih yang berpisah. Namun jelas bahwa Kang Hin nampak lesu seperti kehilangan semangatnya sehingga dia merasa kasihan kepada pemuda itu. Cinta sepihak? Entahlah, akan tetapi mudah-mudahan begitu dan dia terkejut sendiri dengan harapan hatinya ini. Karena waktu diadakannya pesta oleh Hoat Kau tinggal seminggu lagi, maka Hang Lin dan Mei Li tidak menolak ketika Kang Hin memberi dua ekor kuda yang baik kepada mereka. Mereka melakukan perjalanan berkuda dengan secepatnya menuju ke arah Bukit Harimau.